Ini dapurku, outdoor. Gak rapi-rapi amat sih, cuma ya harus bersih ya. Makanya aku harus punya tempat sampah. Cuma di mana tempat sampahnya ya? Sadar lihat gak di mana? Itu tempat sampahnya nih. Oke, lihat it. Ini tempat sampahnya. Ah, jangan lama-lama dilihatnya. Malu, ada sampahnya. Ingin tahu kan cara buat ini? Nanti aku lihatin. Tup sampah ini. Hanya ada tiga bahan. Dudung saji. Yang ukurannya disesuaikan dengan tempat sampah. Kemudian, rumput artifisial. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian lagi, lemnya ya. Pakai lem bakar. Ada contolannya. Kemudian, kalau dibalik ini seperti ini ya. Dudung sajinya. Saya kasih kawat nih. Biar ngait ke tempat sampahnya. Tempat sampahnya itu terbuat dari pot ya. Pot semen. Biar gak kumuh. Pisan. Kalau dari plastik, kesannya kumuh. Tempat sampahnya terlihat sekali ya. Kalau menurut aku, ya nice job sih. Dan ini pun mudah dikerjain ya. Ada pun cara buatnya. Mudah ya. Ini digunting-gunting. Perbagian lah. Seperti ini nih. Terus satu baris. Kira-kira ya seginilah. Satu, dua, tiga. Dipotong. Lalu tempelkan ke sini. Menggunakan lem bakar. Nah, gampang deh. Tutorialnya singkat cerita. Jadi seperti ini. Ini masih sisa nih. Kayak gini ya. Segini-segini lah. Nanti ditempelkan di sini. Kami pakai lem bakar. Ini mukanya. Ini bawahnya. Hati-hati ya. Kena tangan panas. Pengalaman sih. Kena sampai kulitnya melepuh. Nah, terus segera ditempelkan di sini. Nah, lagi yang botak. Oh ini. Sudah ya. Keratatannya. Ya, lumayan lah. Selesai. Saya kasih kawat di sini. Sengaja ya. Kawat. Tiga lah. Untuk supaya mengait. Ketika ditutupkan ke wadah sampah. Saya tutupkan ke sini. Hmm, cakep juga. Jadi manis dapurnya. Asal jangan berantakan ya dapurnya. Kalau berantakan tetap aja. Cuma mungkin lebih hijau aja. Tidak gersang. Hmm. Inspiratif. Tidak gersang. Tidak gersang. Tidak gersang.